Orang datang kesini tentunya sakit, dalam arti sakit bukan sakit jiwa raganya tidak, satu adalah sakit dengan kebutuhan dalam harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boleh disebutkan? Boleh, tapi kita tidak mengurangi rasa hormat kami karena kami yang kita sampaikan dengan rel dan kenyataan. Tamu disini ada yang wisata religi, ada yang wisata khusus, ada wisata yang tertentu. Mungkin ada yang tidak kita sebutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, tentunya masih di Lereng Cloud Hunter. Hari ini kita berada di Gunung Kawi, tepatnya di Keraton Gunung Kawi. Alhamdulillah hari ini kita bersama kunciannya Pak Gunung Kawi atau Keraton Gunung Kawi. Pak Wibowo, Pak Wibowo, Pak Wibowo. Jadi Pak Jenengan selaku kuncian Gunung Kawi. Nah, itu keseluruhan atau hanya wilayah Merki, Pak? Untuk Bapak menanyakan perlu kami jawab. Yang Merki Kaulo bahasanya pun campuran kemangon. Oke, lalu. Yang Merki Kaulo selaku kuncian terutama di wilayah area wisata Keraton. Tepatipun di Dusun Gendogo, kawasan kehudanan, petak 173. Dengan keluasan 2 hektare. 2 hektare. Untuk itu, perlu diketahui semua pihak bahwa Keraton Gunung Kawi ini letak yang positif adalah di kawasan kehutanan, Dusunnya Dusun Gendogo, Desa Balisari, Kecamatan Ngacu, Keraton Gunung Kawi. Harapan kami dengan memulai sejarah ini nanti agar semua pihak bisa memberikan nilai yang positif. Harapan kami bisa Keraton ini menjadi tuladan sebuah contoh ke Bineka Tunggalitangan. Mengulas sejarah kami nanti di Keraton banyak sekali. Kalau kita ulas keseluruhan, kita masih belum sempurna. Ya Pak ya, jadi Keraton ini termasuk dari kerajaan Majapahit. Majapahit lagi? Majapahit. Untuk berikutnya, keraton ini dalam sejarah dari keturunan Majapahit yang pada saat itu langlang Buana ke Kediri Doho. Doho Pak. Kediri Doho yang disebut adalah Prabu Kamiswara I. Kamiswara I. Prabu Kamiswara I melalang Buana menuju ke timur Gunung Kawi atau ke timur Kediri. Banyak sekali yang ditelusuri oleh Prabu Kamiswara I. Terutama Prabu Kamiswara I tidak tiba-tiba datang ke wisata keraton ini. Akan tetapi beliau melalang Buana banyak sekali tempat-tempat yang disinggahi pada saat itu. Pada tahun 1130, beliau mulai melalang Buana. Kalau tidak salah, beliau itu ada sembilan yang ditempati untuk medisitasi, mendekatkan diri, memohon doa kepada Syahyang Widhiwase. Bahwa Prabu Kamiswara I itu adalah keturunan dari Kediri Doho. Kediri Doho Pak ya. Prabu Kamiswara I, akhirnya ke timur langsung menuju ke utara. Dengan ke timur yang saya sampaikan menuju utara itu kami tidak bisa menyebutkan secara detail. Akan tetapi Prabu Kamiswara I, dengan ulasan para tokoh juru kunci yang dahulu, kami sangat mengulas dengan detail bahwa beliau adalah orang yang bisa mancolok putra dan mancolok putra. Banyak sekali orang menyebut di sekolok raton Gunungkau ini ada yang dari keturunan Umbu Sendok, ada yang dari Majapahit, ada yang dari Singosari. Akan tetapi dengan ulasan berdiri yang terbitnya buku yang diterbitkan oleh desa Balisari, itu adalah keturunan dari Majapahit. Terus Prabu Kamiswara I menuju ke utara, Tepatnya di keraton ini, beliau sudah beberapa puluh tahun mengabdikan dirinya, mendekatkan dirinya, memohon kepada siang yang widiwasir. Akan tetapi dalam perjalanan beliau, masih banyak, masih perlu doa dan pengalaman beliau, dan terutama untuk umat, agar kesemuanya umat ini bersatu, rukun, jangan sampai adanya kita hidup di dunia ini saling mencaci magi, dan muncullah Prabu Kamiswara I ini dengan sembuhyan Bini Katungkani. Maka di keraton wisata religi ini ada tempat lima agama, jadi kita jadikan satu-satu area, dan dalam kegiatan tersebut di masing-masing pemeluk agama itu tidak ada yang membeda-bedakan, bersatu keseluruhannya. Kalau kita selaku muslim, ada konghucu mengadakan kegiatan kita berbaur saling membantu, kalau Hindu akan mengadakan ritual dengan aliran Hindu, kita seorang muslim atau penghucu, kita juga berbaur. Tidak ada istilahnya kita, bahasa Jawanya itu bendek, tidak ada. Toleransi. Selalu toleransinya itu kental. Tidak ada perubahan antara suku agama ini, pemeluk ini tidak ada. Kesemuanya itu bersatu-satu wadah yang dinamakan adalah wadah kerugunan. Makanya di sini ada wihara, ada gereja, ada pura, juga ada kelenteng, juga ada musyola. Jadi kita berbaur menjadi satu. Apapun alasannya kita tetap di dalam pemeluk agama satu ikatan. Kemudian, kebersamaan, kebersatuan, tidak ada saling mencacimaki. Apapun sukunya, Pak. Apapun sukunya. Terus tamu yang ada di keraton bukan hanya orang Indonesia, dari mancanegara, Pak. Oh gitu, Pak. Dari mancanegara? Betul. Luar biasa. Dari mana? Terutama, Belanda juga ada. Belanda. Australia. Australia. Amerika. Amerika. Jepang. Jepang. Malaysia. Singapura. Kalau Indonesia, menyeluruh. Menyeluruh. Ya. Tamu banyak sekali. Dari yang didatang ke sini. Tepuk itu, Pak. Tua dari Sabang sampai Merah, Oke, Mas. Jadi kita terbuka satu kali 24 jam. Dengan tujuan tamu datang ke keraton Gunungkawi, macam-macam tujuannya. Jadi macam-macam tujuannya. Kira-kira, Pak. Tujuannya apa, Pak? Mungkin kalau boleh disebutkan? Boleh. Tapi kita tidak mengurangi rasa hormat kami. Karena kami yang kita sampaikan dengan real dan kenyataan. Baras. Tamu di sini, ada yang wisata religi. Satu. Ada yang wisata khusus. Dua. Ada wisata yang tertentu. Tiga. Mungkin ada yang tidak kita sebutkan. Karena konten ini nanti saya ingin konten ini menjadi konten yang positif bagi umat atau tamu yang pernah datang ke keraton Gunungkawi. Sekaligus klarifikasi tentang wisata atau wisata religi keraton Gunungkawi, Pak. Sekalian mungkin banyak disebutkan, Pak. Jadi untuk, terutama untuk kita, untuk konten-konten kreator, mungkin dari teman-teman yang sudah pernah konten sini maupun yang belum, yang akan datang, Pak. Pesan-pesannya mau, Pak. Begini, terima kasih tentunya penyampaian kami untuk dari rekan-rekan yang pernah datang ke wisata religi keraton ini harapan kami kontenlah dengan positif. Kita ingin konten ini berbaur agar ke semuanya yang pernah datang ke sini, ini tidak ada konten sifatnya negatif. Seperti harapan kami yang perlu kami sampaikan, mari kita bekerja sama dengan baik, bukan kita bekerja sama mencari keuntungan bidang. Bekerja sama saling merukunkan keseluruhan umat. Itu harapan kami. Untuk wisata, terutama juga ada yang wisata religi khusus, untuk memohon kepada yang yang widiwase, bahwasannya dari segi usaha, dari segi pekerjaan, macam-macam. Dua ini kalau kita sebutkan banyak sekali macamnya. Usaha itu usaha banyak macam, dari segi kehidupan, kehidupan itu kehidupan banyak sekali. Orang datang ke sini tentunya sakit. Dalam arti sakit, bukan sakit jiwa raganya tidak. Satu adalah sakit dengan kebutuhan tiap harinya. Terutama kesemuanya itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selaku pelestari budaya, kita perlu membantu dengan semua umat tidak ada yang kita bedakan. Untuk acara di sini, yang jelas tiap malam selosok Liwon dan Jumat Liwon, kita memang ada acara khusus keseluruhan Juru Penci. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Akan tetapi, hal yang perlu saya sampaikan, untuk acara selosok Liwon dan Jumat Liwon itu bukan umumnya kita banyak tamu, tidak. Akan tetapi kunci dari suatu, kita kirim doa memohonkan semua tamu, semoga terkaburkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita lantaran, lantaran lalu istilahnya jembatan, doa kita, permohonan kita yang mengabdi di Eyang Panembahan ini, supaya para tamu yang datang ke seni semuanya bisa terkaburkan, tanpa terkejualan. Nyun seho pak, Eyang Panembahan itu siapa pak? Eyang Panembahan Tunggul Manih, Eyang Tunggul Wati. Oh gitu pak. Pak Nyun seho pak, kalau boleh pak, ini ya sambil kita klarifikasi tentang wisata, religi, keraton Gunung Kawi. Itu kan banyak rumor, banyak stigma di masyarakat bahwa di sini adalah tempat mencari pesugian. Itu gimana pak, menurut panjangan pak? Begini bapak ya, silakan, namanya rumor, silakan, yang penting kita dalam pelaksanaan membantu para tamu, melayani kebutuhan tamu yang datang ke wisata religi keraton Gunung Kawi ini tentunya, kalau bahasa pesugian silakan, akan tetapi di sini di keraton itu tidak ada namanya pesugian. Yang positif adalah ngalap berkah. Ngalap berkah. Ngalap berkahnya kepada siapa? Tidak ada terkecuali kepada Tuhan yang maha kuasa. Kita ini hanya lantaran. Dengan roh-roh yang suci, maka kita selaku pelestari budaya itulah yang bisa kami sampaikan ke seluruh tamu yang hadir ke wisata religi keraton Gunung Kawi, yang tepatnya di kawasan kerutanan dengan petak 175E, Dusunnya Gendogo, Desa Balisari, Kecamatan Ngaju. Mungkin ada tambahan pak, yang mungkin belum disampaikan, monggo silakan disampaikan, terutama untuk teman-teman dari konten kreator pak, biasanya teman-teman itu kan kontennya langsung datang, ambil gambar gitu saja mungkin pak? Kalau saya selaku pelestari budaya mas, tak tahu bapak. Yang jelas, saya senang dengan adanya sampean. Istilah sampean, tamu, kami yang punya rumah. Sampean menanyakan atau permisi, itulah harapan kami. Harapan kami seperti itu. Sampean sebelum, dengan saya seperti ini, sampean mengenalkan diri, dengan tujuannya apa, juga saya pertanyakan. Sekadigus sampean datang ke sini, mengisi daftar tamu yang bisa kami bertanggung jawab kepada pihak-pihaknya. Jadi pak, dari awal kita tadi masuk, kita sudah tanya pak, apa boleh kita membuat konten di sini, terus, katanya bapak yang diparkir, boleh, nanti bisa berbunuh langsung dengan kuncannya sini. Kebetulan jenengan terbuka sekali. Jadi, untuk siapapun pak Nge. Begini bapak, sebetulnya kita itu kalau bicara untuk siapapun itu kita sangat-sangat prihatin. Sebetulnya konten keraton ini banyak sekali yang harus dilalui pak. Satu dari pihak ketua pelestari budaya, dua kehutanan, juga ada musbikah. Harusnya seperti ini. Harusnya prosedur yang SOP-nya seperti itu pak. Betul. Tetapi dengan konten yang kami sampaikan, atau pembicaraan yang kami sampaikan ke jenengan, karena jenengan pada saat ini dengan secara tiba-tiba inginnya seperti itu, yang penting kami menyampaikan apa adanya. Tidak kami kurangi, tidak kami tambah. Dengan real apa yang tiap hari kami laksanakan untuk pelestarian yang ada wisata dari Cikraton Gununggap. Terus, Pak, untuk jam kunjung atau untuk wisatawan atau mungkin orang-orang yang diarah ke sini itu, setiap hari itu ada jamnya atau bagaimana, Pak? Begini, Pak, ya. Untuk lebih jelasnya, kami juga perlu kami sampaikan bahwa di Cikraton ini tidak ada namanya di jam. Tidak ada, Pak, ya? Tidak ada jam. Sewaktu-waktu bisa. Satu kali 24 jam Cikraton ini dibuka. Dan dibuka ini ke semuanya. Boleh dikatakan di sini, di ruangan tidak ada orang, tapi kita ini dalam pengawasan. Dari rekan-rekan atau semua para pelestari budaya. Banyak sekali yang mengawasi tamu datang itu buahnya. Tidak ada, Pak. Kalau ada tamu yang datang di sini malam, kalau ingin beristirahat, tempatnya di mana, Pak? Begini, Pak. Kalau tamu itu niatnya siaro. Bukan niat kita hanya menginap. Itu tamu jarang sekali kita inapkan di sini. Kita arahkan ke penginapan atau yang lain tempatnya di sini. Kalau memang tamu itu ada kepentingan khusus dan menunggu untuk melaksanakan selamatan, sodakoan, silakan. Oh, gitu, Pak. Jadi nanti bisa sekaligus mungkin yang ada acara hajatan atau ritual itu di sini langsung, Pak? Bisa, Pak. Terus tadi, Pak, menyinggung tentang tujuan. Banyak orang ke sini tadi termasuk tujuan khusus tadi, terus tujuan wisata, dan satunya apalagi, Pak, tadi, Pak? Tentunya kalau kita ingin tahu mengulas tujuan tamu yang datang ke sini itu hanya beberapa kebutuhan. Satu, wisata religi. Dua, wisata sifatnya hanya rekreasi. Terus di sini, bukannya kita menutup-nutupi. Untuk wisata kadang ya, malam hari itu banyak sekali. Dari tokoh-tokoh ulama. Oh, gitu, Pak? Tentu, itu untuk melaksanakan satu yasin. Oh, gitu, Pak. Tahlilan, istighosa. Wasilah di sini, Pak. Hmm, seperti itu. Yang mempunyai kepentingan. Yang penting kita ini terbuka. Tujuannya hanya satu adalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan setelah berdoa, ya jalankan dengan harapan masing-masing tamu. Ya rukun terutama. Jangan sampai memecah belah. Karena kita dari awal sampai sekarang ini, sifat kita dan perdoman kita adalah pindah-pindah. Pindah-pindah. Mungkin itu sementara yang bisa kami ulas. Kalau kita mengulas sejarah yang lebih dalam, itu nanti mohon untuk semua konten bisa melaksanakan apa yang kami sampaikan. SOP-nya, Pak. Jadi nanti minimal menemui panjirkan dulu, Pak. Walaupun tidak menemui saya, saya adalah anggota sepatnya. Tapi dari sini ada pengelola yang namanya itu dituakan. Ya, dituakan, yaitu mbahnya ada. Oh, gitu, Pak. Mbah khusus ada, tapi beliau pada saat ini belum bisa hadir. Mungkin ada kepentingan lain. Hmm, jenis-jenis. Mungkin sementara itu, Mas, ya. Yang bisa kami sampaikan, kalau memang untuk semua konten yang ingin jelas sejarah keraton Gunung Kawi, lengkapi dulu. Lengkapi dulu, barulah kita nanti akan kita mulas lebih dalam. Mulasi yang lebih dalam. Tapi dengan butuh waktu yang sangat panjang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri Rahayu. Rahayu. Terima kasih banyak untuk Pak Wibowo. Pak, nanti nyungi izin. Kita nanti mau nge-explore sekitar sini, boleh, Pak? Silahkan, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Wibowo. Sehingga ini tadi banyak ilmu, banyak pendidikan juga, Pak. Termasuk lahir dikasih tentang wisata religi, keraton Gunung Kawi, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat semuanya. Harapan kami juga sebagai konten kreator, Pak. Itu nanti konten tersebut bermanfaat bagi kalanya umum, Pak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.